Intro Hari ini saya beri judul kotbah saya adalah Siapakah yang lebih besar? Siapakah yang lebih besar? Kita buka sama-sama yuk Alkitab kita Lukas pasal yang ke-22 ayat 24-27 Percakapan waktu perjamuan malam Kita lihat ayat yang ke-24 sampai ke-27 Saya bacakan, kita perhatikan baik-baik ayat demi ayat Terjadilah juga pertengkaran diantara murid-murid Yesus Siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka? Yesus berkata kepada mereka Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar diantara kamu Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda Dan pemimpin sebagai pelayan Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan Demikianlah firman Tuhan Sama-sama katakan amin Terjadi pertengkaran Antara murid-murid Tuhan Yesus Di perjamuan malam Saudara tau gak perjamuan malam ini bukan makan malam biasa Tapi pemberitahuan tentang bahwa Yesus akan ditangkap Pemberitahuan bahwa Yesus akan menderita Dihianati dan disakiti Suasana makan malam yang begitu tegang Bayangkan saudara Kalau di salah satu malam hari Lagi makan sama keluarga Tiba-tiba ada berita Kalau tadi salah satu dari anggota keluarga ketemu dokter Dan dokter katakan Misalnya siapa gitu ya Dari salah satu anggota keluarga sakit Dan harus menjalani pengobatan yang lama Sakitnya serius Suasananya pasti Akan fokus Kepada apa yang orang itu alami Didoakan Ditanyakan are you okay? Tapi coba Kalau di tengah-tengah makan malam Dapat berita yang seperti itu Tiba-tiba Ada satu anggota keluarga Yang socially numb gitu ya Unaware Terus tanya Ih ini babi enak banget beli dimana Itu kan tiba-tiba semua orang kayak Ih ini orang loh ya Lagi serius-serius Pasti semua dengan pandangan yang aneh Mungkin dia gak sadar Kemudian dia sadar Eh sorry 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 Tadi lagi ngomongin apa Nah peristiwanya seperti itu saudara Waktu di perjamuan makan malam Tuhan Yesus sedang memberitahukan Apa yang Tuhan Yesus sedang alami Tapi justru Murid-muridnya Di tengah-tengah perjamuan malam itu bertengkar Siapa yang lebih besar dari mereka Bukannya membahas apa yang Tuhan Yesus akan jalani Fokusnya bukan disana Malah gagal fokus Salah fokus Mereka malah berantem Di perjamuan makan Di makan malam itu Dan ribut siapa yang lebih besar Dan ternyata Topik yang diperdebatkan Dan apa yang mereka ributkan Bukan pertama kali ini Mereka sering ribut soal ini Coba nanti kalian lihat aja catat ya Ada di Matius Pasal yang ke-18 Ada di Matius pasal yang ke-20 Ada di Markus pasal yang ke-9 Ada di Lukas pasal yang ke-9 Karena sewaktu Saya pelajari pembicaraan Siapa yang paling besar Ternyata beberapa kali terjadi Terjadi waktu di Kapernaum Ribut Siapa yang lebih besar diantara mereka Kemudian Tuhan Bawa satu anak kecil Gendong satu anak kecil Hendaklah kamu menjadi seperti seorang anak kecil Itu juga perdebatannya Siapa yang paling besar Kemudian Ada lagi sekali lagi perdebatannya Ibu Yohannes dan Jakobus Meminta supaya anaknya bisa duduk di sebelah Yesus Ribut mereka Siapa yang lebih besar gitu Terus Yesus ajarkan Kalau kamu menjadi terkemuka Kamu harus menjadi hamba Kalau kamu mau menjadi yang terbesar Kamu harus melayani Nah I spill the answer already Saya udah kasih bocoran tadi saya sebut tuh Gimana jadi yang terbesar Yesus ajarkan Di setiap kali Setiap kali saudara Mereka berantem Siapa yang paling hebat Ada gak di dalam hati kita Muncul pertanyaan Siapa yang lebih hebat Siapa yang lebih favorit Di antara anak-anak Mama Apakah Aku lebih diterima Siapa yang lebih besar Bisa ya Sesekali gitu muncul gitu ya Ada pertanyaan Saya juga ada kok pertanyaan seperti itu Saudara Carilah jawaban yang fix Kalau pertanyaan ini Anda cari jawabannya Lewat manusia Manusia itu jawabannya gak pernah fix Tanya siapapun Siapa yang paling hebat Hari ini dia bilang lu hebat Besok dia bilang lu parah Hari ini dia bilang lu bagus Besok dia bilang lu jelek Manusia gak pernah punya jawaban yang fix Dan gak ada ukuran Yang paling besar di dunia ini Majalah Yang top ten siapa Tahun depan Yang satu menjadi Tiga Yang tiga menjadi satu Yang sepuluh menjadi lima Selalu berubah-berubah Tapi Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang fix Tentang siapa yang terbesar Nominasinya tidak tahunan Bukan reward annually Tapi ada sebuah jawaban yang fix Untuk siapa yang terbesar Nah ini Yang sama-sama kita tangkap Di malam hari ini Agar kita tenang Dan kita pegang baik-baik Sampai nantinya Usia berapapun Anda tetap pegang baik-baik Yang terbesar di hadapan Tuhan Yang paling penting Bukan terbesar Di urutan dan nominasi dunia Tapi Terbesar di hadapan Allah Dan berkenan di hadapan Allah Itu orang yang seperti apa Kita lihat Apa yang Yesus lakukan Waktu murid-muridnya berantem Apa yang Yesus lakukan Waktu muridnya tanya Siapa yang terbesar Coba kita lihat Peserta Makan malam hari itu Pesertanya ada murid Yesus Dan ada Yesus Sang anak Allah Yang tidak bercacat celah Yang tidak berdosa Melakukan mujizat Menyembuhkan orang sakit Perkara-perkara ajaib Terjadi dalam pelayanan Selama tiga tahun Muridnya mengikutinya Display And in a showcase Gak ada yang Gak ada yang Bisa melebihi Hikmat Yang Yesus jawab Di rumah-rumah ibadah Menjawab pertanyaan sulit sekalipun Melakukan perkara mujizat Tidak ada yang mustahil Kalau Malam itu Ada yang ribut Siapa yang paling besar Di ruangan itu Jelas lah ya Jawabannya siapa yang paling besar Ye Yesus Kok ribut sih Ya Kalau Yesus Di saat beban berat pikirannya Lagi pikirkan sebentar lagi ditangkap Kita ya sebagai manusia ya Kalau udah capek gitu ya Kita jawab orang tuh kayaknya Udah lah Gue jawab aja lah Gue capek sih panjang lebar Ini loh jawabannya gitu ya Dicapek pun ya Lagi berbeban berat Takut Fisik ini kalau disiksa ya sakit Anak manusia yang menjadi Anak Allah yang menjadi manusia Mau ditangkap disalipkan Berkeringat darah Takut gak? Takut Tapi Yesus berkata Menjelaskan kepada muridnya Dengan sabar Bukan Melihat muridnya ribut-ribut Terus kemudian Yesus jawab I am the greatest Kalian ngomong apa sih? Ribut apa sih? Kok di saat saya susah kalian justru ribut? Kok di saat saya mau ditangkap Justru kalian memperdebatkan Kalian siapa yang paling besar? Jawabannya kok udah jelas I am the greatest Apakah itu yang dilakukan Tuhan Yesus? Tadi kita baca Di ayat yang ke-25 Bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus gak shortcut Langsung Mengatakan Tuhan Yesus yang terbesar Karena menurut Tuhan Yesus Prinsip kerajaan surga Bukan caranya gitu Menunjukkan yang terbesar Bukan memaksakan otoritas Yang terbesar itu Bukan orang yang dari atas Menekan ke bawah Yesus langsung kasih teladan Dan bukan pertama kali juga Berkali-kali Saat Yesus capek Pelayanan Mau menyendiri di perahu Udah nyebrang Orang-orang lewat darat Semuanya ikut berkurumun Belas kasihan Yesus muncul Kasih makan Yesus udah capek Ada orang bilang Kasihani aku anak Daud Yesus doakan sembukan Tuhan Yesus Kasih teladan The greatest of all In that room Orang yang paling hebat Di ruangan itu Menunjukkan kehebatannya Lewat Melayani Karena Yesus katakan Pembesar-pembesar Raja-raja bangsa Memerintah rakyat mereka Dan orang-orang yang menjalankan kuasa Atas mereka Orang-orang yang besar Punya orang-orang di bawahnya Yang menjalankan kuasa Kuasa mereka Mereka dikatakan pelindung-pelindung Tetapi tidak demikian dengan kamu Tuhan Yesus kasih contoh Bukan demikian Yang terbesar itu bukan orang yang menjalankan kuasa Tapi orang yang melayani Saudara Kalau mau jadi besar di hadapan Allah Fix Ya fix Lebih baik Saya menerima Pujian daripada Tuhan Daripada pujian setiap harinya dari manusia Karena pujian dari Tuhan Dan penerimaan dari Tuhan adalah fix Kalau mau jadi yang terbesar di hadapan Tuhan Layanilah Melayanilah Saya mau bahas konteks melayani Lebih spesifik lagi Saya mau bahas pelayanan Di rumah Tuhan Hari ini khususnya Hari ini khususnya Tuhan panggil dan Tuhan menghendaki Untuk kita melayani di rumah Tuhan Tapi kalau misalnya konteksnya Bukan di rumah Tuhan Tapi melayani sesama di luar sana Saya sudah pernah berkotbah kan Tentang mengasihi Lebih giat dalam kasih Saya sudah mengajarkan Tapi hari ini saya khusus Mau mengajarkan pelayanan di gereja Tuhan panggil daripada setiap kita Teman-teman seiman Saudara-saudara seiman Untuk melayani di gereja Dan waktu murid-murid ini ribut ya Mereka juga Adalah orang-orang yang Pelayanan bareng-bareng sama Kristus Mereka ada di sebuah komunitas Mereka bukan random people Dan Tuhan Yesus waktu bicara Ini bicara langsung dengan anak Yang dia muridkan Dan saya juga berbicara langsung Dengan jemaat Saya sebagai seorang pastor Di Army of God Saya mengajarkan Dan kalian adalah anak keluarga Di tempat ini Anda menemukan komunitas rohani Anda menemukan keluarga rohani Dan Tuhan memanggil anda Untuk melayani Di rumah ini Untuk mengambil bagian Di dalam pelayanan Di mana? Di gereja ini saudara Pertanyaannya Kenapa saya harus pelayanan di gereja? Boleh gak? Saya pelayanan di organisasi Kristen Yang bukan dalam naungan gereja Yang melayani lewat Yayasan-yayasan yang ada? Boleh Bagus Giatlah dalam melakukan kasih Tapi Di dalam Alkitab Setelah roh kudus dicurahkan Nama Petrus Yang awalnya kevas ya Menjadi Petrus Batu karang yang teguh Di mana Tuhan Mendirikan gereja mula-mula Persekutuan Orang percaya itulah gereja gitu loh Rumah ibadah Fellowship komunitas Dan sejak roh kudus dicurahkan Orang-orang hidup seiman ya Mereka berkumpul bersama Muncullah sebuah komen Muncullah perintah Dan perintah itu Kalau anda bacakan Banyak sekali saudara-saudara Hampir Di setiap kitab perjanjian baru Sewaktu saudara seiman berkumpul Ada perintah tentang saling Ada perintah tentang sesama Saling apa? Apa itu tentang satu sama lain? It says here Greet one another Not become boastful and challenging one another Accept one another Love one another Pray for one another Doakan sesama Be at peace with one another Saya punya banyak listnya Dan saya cek di dalam arkitab A lot Hampir di setiap kitab Seek the good of one another Give preference to one another Tegurlah Saling menegurlah Saling mengaku dosalah Saling 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 How can you do that If that's not in the local church? Bagaimana kita bisa melakukannya Kalau bukan di gereja? Bagaimana Orang seiman Bisa Saling Mengaku dosa Saling mendoakan Mengambil bagian dalam Perjamuan kudus Memecah-mecahkannya Memperingati Pengorbanan Yesus Bagaimana kita bisa melakukannya? Di gereja lah Orang-orang seiman Berkumpul Berfellowship And that's called ministry Sebelum Anda Memasuki Di dalam action Dan tindakan Melakukan Pelayanan Praise and worship Pendoa Dan lain-lain Berfellowship Dengan sesama One another Itu sudah ministry Komitlah Di dalam ibadah Komitlah Kalau Anda Sudah ada Di army of God youth Datanglah Ibadah jam 6 ini Komit Karena ini adalah Keluarga Anda Which You step Your first Step in the Ini ya Entrance ya Langkah pertama Di entrance Anda sedang Berfellowship Dengan teman seiman Dan itulah Yang dikehendaki Tuhan Dalam bergereja Punya keluarga Fellowship Itu adalah ministry Dan kemudian Kenapa Anda Melakukan Pelayanan Selain daripada Fellowship itu Kenapa Anda Melakukan pelayanan Di gereja Karena Di dalam gereja Di kitab Ibrani Kita lihat sama-sama ya Di kitab Ibrani Kita lihat 13 ayat 17 Ibrani 13 ayat 17 Kita bukakan Kitab Ibrani Pasal 13 Ayat yang 17 Begini bunyinya Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga Atas jiwamu Sebagai orang-orang yang harus Bertanggung jawab atasnya Dimana lagi Kalau bukan di gereja Suatu Anda melayani Di gereja Tuhan letakkan Pemimpin-pemimpin Tuhan berikan Otoritas di atas Pemimpinmu Untuk berjaga-jaga Atasmu Saudara Ada sebuah covenant What is a covenant? Promise That God Will be with you Sebuah janji Dimana Tuhan Hadir dalam hidup kita Lewat pemimpin Yang berjaga-jaga Atas hidupmu Dan itu ada dalam gereja Suatu kita melakukan pelayanan Di luar naungan gereja Seperti yang saya sebut Gimana kalau saya pelayanan Yang organisasi Kristen Saya melakukan amal Saudara Gereja adalah God's idea Gereja adalah isi hati Tuhan Dan Tuhan punya perjanjian Dengan gereja Untuk apa? Untuk protect Anda Untuk memberi makan Anda Untuk mengembalakan Anda Untuk berjaga-jaga Atas hidup Anda Dan itu ada dalam gereja Maka itu alasannya Kenapa pelayanan di gereja Saudara Carilah Dimana Tuhan panggil Dimana Tuhan Taruh di hatimu Untuk mengambil bagian Di dalam gereja Berikan dirimu Berikan dirimu Dan berikutnya Saya juga ajarkan Kalau Anda tahu Mengapa pelayanan itu Di gereja Kenapa bukan di tempat lain Anda tahu alasannya Anda tahu ada Covenantnya Nah berikutnya Mengapa saya harus pelayanan Saya ingin Suatu nanti Anda Apa ya Melakukan take action Mendaftarkan diri Di dalam pelayanan Anda tidak melakukannya Karena ini adalah Wajarnya orang Kristen Datang ke gereja Harus pelayanan Saya tidak ingin Anda Tidak punya pengertian Mengapa melayani Biarlah dari masa muda Kalian dibekali Jadi pelayanan bukan karena Lagi muda dan banyak waktu Pelayanan juga bukan karena Gue masih muda dan gue banyak energi Nah kalau begitu alasannya Makanya sering ditemukan Setelah dari pengembalaan youth Masuk ke pengembalaan Yang berikutnya Pengembalaan family Nantinya sudah berkeluarga Banyak sekali Orang Kristen yang berkatakan Yang mengatakan Gue waktu masih anak muda Gue melayani loh Sekarang udah gak punya waktu Iya Dulu gue melayani Entar deh Kalau anak-anak satu-satu Udah kelar Udah kuliah Nanti udah agak longgar Gue kembali lagi pelayanan Itu karena gak punya pengertian Pelayanan Karena pelayanan hanya dianggap Sebagai salah satu Aturan Salah satu perjalanan Kayaknya gak afdol ya Orang Kristen gak melayani ya Kayaknya kurang aktif Kurang rohani ya Di gereja Kalau gak melayani Bukan itu saudaranya Eh bukan itu alasannya saudara Bukan itu saudaranya Memang itu bukan saudaranya pelayanan Arti sesungguhnya pelayanan Kalian harus mengerti Supaya kalian tahu Ternyata pelayanan ini Bukan karena ada waktu Bukan karena banyak energi Bahkan Bukan karena punya keahlian Bukan karena lu jago disini dan sana Kemudian gue bantu-bantu deh It's not about that Lantas Mengapa kita pelayanan Alasannya kita pelayanan adalah yang pertama-tama Karena kita mau melakukan kehendak Bapak Itu yang pertama Dan itu juga yang ditunjukkan Tuhan Yesus Sewaktu menjawab pertanyaan Bukan pertanyaan Pertengkaran murid-muridnya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini Dan mengatakan Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapak Dan kita lihat Yesus tidak fokus dengan masalahnya Yesus juga ajarkan kepada kita Kalau ada masalah Jangan dipelototin terus masalahnya Kalau ada kesibukan Dan kalau ada berkat Jangan digandolin terus Jangan melakukan kehendak, keinginan Agenda hanya untuk diri sendiri Yang di kacamata pembesar dan di highlight Adalah keinginan dan kehendak Rencanaku, resolusiku tahun 2022 Tuhan Yesus Tanggalkan Taruh beban-beban beratnya Ketakutannya Tidak lihat masalahnya Tidak fokus kepada dirinya sendiri Gak heran ya Kadang ada orang bilang My life Has no pleasure Hidupku gak menyenangkan Kemudian mulai membandingkan Seandainya saya Keluarganya seperti ini, seperti itu Karena lihatnya masalah sendiri-sendiri terus Dan juga mengingatkan kepada orang-orang Yang sudah pelayanan di tempat ini Jangan karena ada masalah Cuti pelayanan Jangan karena ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam hidupnya Why God allow this Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku Aku lagi avoid God Aku lagi menghindari Tuhan Aku lagi Ntar deh Melayani di gereja Sakit hati pula sama Tuhan Coba lihat ya saudara Sewaktu Anda dikasih pilihan Ada dua situasi Satu situasi Anda ada di situasimu Baik atau tidak baik lah ya Gak harus semuanya itu buruk loh Kadang ya ada orang tuh Yang tidak melayani Tuhan Karena diberkati malah justru Gak selalu ada masalah Kalian dapat promosi diberkati Malah justru gak melayani Tuhan Melupakan kerajaan Tuhan Mencari kerajaannya sendiri Membangun kerajaannya sendiri Bisa loh Bisa Tapi kalau dikasih dua situasi ya Coba Ilustrasi ini Anda bayangkan Di posisi Anda Anda lebih memilih ada di sebuah situasi Yang Lu pelototin terus lah Urusan hidup lu apalah Merintis ta Menyelesaikan skripsi ta Bukannya semuanya Bukan semuanya gak penting loh ya Jadi contoh dong Kalau hidupmu gagal berantakan kan Ya gak jadi teladan juga ya Tapi sewaktu engkau terlalu fokus Mengutamakan Memprioritaskan Lu liat terus Apa sih yang ditambahkan? Segala usahamu Gimana supaya ini ekspansi Gimana supaya ini berkembang Kau prototin terus Engkau akan ngeliat usahamu Engkau akan eval Keahlianmu Mu Aku Aku Di satu situasi lagi Di satu ilustrasi lagi Anda adalah orang yang Punya integritas dalam pekerjaan juga Bukan karena pelayanan Terus cuti-cuti Minta izin atas nama pelayanan Orang yang bertanggung jawab Tapi di satu sisi Gak fokus dan prioritas tempat pertama Adalah keinginanmu Tapi melakukan kehendak Bapak Dan saudara Waktu kita melakukan gawe-nya Tuhan Apa yang Tuhan maksudkan Untuk dikerjakan di rumahnya Kira-kira Tuhan akan gagal enggak? Tuhan dalam hidup kita Kalau berjanji pun Pasti enggak akan gagal Apalagi kalau Tuhan punya rencana Dalam rumahnya Apalagi Tuhan Kalau punya rencana 2030-300 Akan ada gereja-gereja Yang dibangun Bukan cuma di Indonesia Terlalu sedikit bagimu Hanya menjadi hambaku Tapi Beritakanlah sampai kepada ujung bumi Kalau Tuhan punya rencana Kalau Tuhan mau kita melakukan Apa yang dia kehendaki Saudara kamsia-kamsia Kalau kita bisa ambil bagian di dalamnya Karena kenapa? Kita akan sama-sama menuai Dengan sorak-sorai Berikan tepuk tangan untuk Tuhan That's for sure That's for sure Di ilustrasi yang pertama Tuhan pasti Tidak akan membuat kita Melewati lembah kekelaman Pasti akan ada masanya Menaik ke puncak dan gunung Tuhan setia lah Tuhan setia gitu loh Jangan pikir karena pelayanan Terus Tuhan berkati ya That's not the reward ya Rewardnya adalah Mahkota kehidupan Saya katakan ini Bukan iming-iming Oh kalau pelayanan Ini nanti semua diberkati That's not what I'm saying ya Tapi coba ya Waktu kita mengusahakannya Kita harus memproses semua Semua apa yang kita kerjakan Apa yang kita tabur Apa yang kita tuai Kalau fokusnya adalah self-focus Kita yang adalah orang berdosa Yang jauh daripada sempurna Kalau kita pelototin terus ini Dimanakah Kita akan menemukan iman Bahwa Tuhan melakukan yang mustahil Menjadi tidak mustahil Kita gak akan ketemu disini Tapi coba kalau kita disini Dalam pekerjaan Di rumah Tuhan Melakukan kehendak Bapak Jangankan digenapi Percepatan pun terjadi Sehingga ada sukacita Yang kita lihat Wow Ternyata masalah gue gak seberapa ya Wow Orang yang jahat Kayak begitu aja bisa bertobat ya Ternyata Gue bolak-balik bilang Ah gue orangnya keras Gue orangnya keras Ah gak seberapa Kasih Tuhan Kasih setia Tuhan Panjang sabar Tuhan itu Melebihi daripada Apa yang gue lebih-lebihkan Apa yang gue rasakannya Oh gak mungkin deh Buat orang seperti gue bertobat Ternyata 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 Mau sekotor apapun dosa kita Waktu kita melayani Kita melihat Tuhan setia ya Tuhan menggedapi janjinya ya Ada kemenangan Ada kemenangan-kenemenangannya Ada mujizatnya Karena kenapa Suatu kita melakukan kehendak Bapak Pekerjaan Bapak Suatu kita melayani di rumah Tuhan Dimana ada visinya Tuhan Disitulah iman kita akan bertumbuh Bukan gereja yang butuh pelayanan kita Bukan karena kita butuh lebih banyak orang di timnya ini Oh bukan karena kita ada perekutan Gara-gara Mau 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 orang yang lebih pintar dalam mengedit That's not that Saya harap Anda bisa melihat poinnya Melakukan kehendak Bapak berpartner dengan Tuhan Aduh Coba deh Anda punya bisnis proposal gitu ya Anda ngerasa Ih ini idea Keren banget Cuman gue gak punya modal gitu loh Tiba-tiba Ada satu investor Misalnya kamu punya idea di bidang F&B gitu ya Ada satu investor rajanya F&B gitu Datang And buy your idea Bilang ayo lu gabung di grup gue Lu kayaknya abis gitu ke CG ya Lu mau kesaksian itu kayak Man You guys know what just happened Lu orang tau gak sih gue barusan Ketemu sama siapa dapat favor apa Dapat favor apa Siapa yang mau invest di bisnis idea gue Itu pun bisnis sementara di dunia ini Harta di dunia ini Yang sebentar juga dimakan Yang kalau pencuri datang Dicuri juga habis Harta di dunia itu kayak begitu Tapi can you imagine Yang punya alam semesta langit dan bumi Awan itu pijakan kakinya Come join Dalam keluarga arah di rumah ini Harusnya Kita bukan pikir-pikir minta tanda lagi Minta konfirmasi dong Tuhan Apa bener ya Tuhan panggil saya pelayanan Minta konfirmasi lagi Apa tahun ini ya saya pelayanan Atau tahun depan ya saya pelayanan You better run Berlarilah dorong-dorong orang I want to serve And let me tell you The opportunity open today Hari ini dibuka kesempatan Buat orang-orang yang mau merespon firman Tuhan Saya sampaikan ini Saya rasa Bobot firman Tuhan ini Terlalu kamsia-kamsia Untuk saya bisa ikut melayani Bukan untuk pro-pro-pro-mo Suruh anda melayani Tapi dibuka kesempatan ini Jangan sampai lewatkan Dibuka servolution saudara Anda bisa lihat nanti Di aplikasi waktu buka Ada servo Ya servo ini dibuka Bukan sampai Tuhan Yesus datang ya Nanti servo ini tutup saudara Ya jadi servo ini bakal tutup Jadi jangan bilang gak tau Anda sudah diberitahu Bergegas-gegas lah Carilah informasi Kalau anda pengen tau lebih jauh Di gereja ini, di rumah ini Bisa ambil bagian dalam apa aja sih Nanti akan dijelaskan lewat Zoom Tanggal 3 dan tanggal 10 Ya Dan linknya ID-nya Passcode-nya Semuanya tuh ada Di social media GMS Surabaya Barat Jadi pantengin Liatin Liatin Jangan ketinggalan infonya Make sure nih ya Kalau anda appointment Sama sebuah opportunity Prospek Untuk karir anda ke depan Lu gak mungkin terlambat Datang interview kan Guys Ini interview surgawi Bergabung Menjadi partner Menjadi rekan di rumah ini Jangan telat-telat Jangan miss infonya Daftarkan diri anda Berdoa juga Minta tanya Tuhan Tuhan Aku mau melayani sekarang Aku bukan minta tanda Tuhan Nggak bisa omong melayani sekarang Apa ya Tuhan Dengarkan informasinya ya Ada di Zoom nanti Tanggal 3 sama tanggal 10 Saya gak sabar Melihat wajah-wajah yang familiar ini Nantinya Nantinya Muncul gitu ya Melayani dimana Dimana Sampai Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai kita tua ya Sampai Ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Bada hidup ada kok nanti Waktu kalian membangun rumah tangga Parenting Anaknya mulai teenager Mulai beli buku bagi mom Ada buku yang judulnya You are not crazy Serius Karena cici saya Waktu anaknya mulai masuk teenager Nangis-nangis Anaknya yang begitu sweet Itu berubah Jadi jawabnya I don't know Up to you What Gitu ya Dia beli buku judulnya You are not crazy Ya ya gue gak gila Gue gak gila Masalah adalah ya Nanti mau mantuan ya Nanti Anak-anak udah gede-gede Udah tinggalnya masing-masing Ya Honeymoon lagi Suami sama istri Sampai memuti rambut Temukan dong dirimu Melayani di gereja Melakukan kehendak Bapak Dan liatlah Badai di hidupmu itu gak seberapa Jangan meninggalkan Tuhan ya Jangan meninggalkan pelayanan ya Kalau lagi ada masalah Ayo bilang sama kanan kirinya Tetap pelayanan Walaupun ada masalah Coba liat baik-baik ya Orang yang ada di kanan kirimu ya Suatu hari ya Nanti waktu di ibadah umum ya Kalau semuanya kita udah nanti Di ibadah umum Tau-tau ya Itu orang duduk lagi di sebelah lu Tanyain Eh lu pelayanan gak Lu inget gak dulu Kita di AOG duduk sebelahan Make sure ya Army of God Youth ini Ingetin temen-temennya Nanti sampai tua juga harus Tetap pelayanan Amin Berikan tepuk tangan dong Buat Tuhan dong Saya setiap kali Kalau ada event gitu ya Saya terharu loh Bukan Bukan Terharu hanya Karena firman yang menemplak saya ya Tapi momen detik pertama Saya terharu adalah Saya datang dan saya lihat Orang-orang melayani Hati saya sudah di jamah Hati saya sudah di jamah Melihat bapak-bapak Yang cuman begini Yang jadi asir itu loh Hati saya di jamah Saya bersyukur ada di rumah ini Semua usia melayani Saya lihat laporan daripada Voltage Di welcome lounge itu loh Anak-anak kecil Pelayanan welcome lounge Temen-temen yang baru Mereka yang welcome home Tanyain udah CG belum Anak kecil yang Suruh temennya ngisi form Follow up Melayani Anak kecil yang melayani Semua usia melayani di gereja ini Jangan tanya dong Ah masa gue bisa apa Bapak-bapak itu loh Yang cuman begini-begini itu loh Hati saya itu di jamah Tuhan Just a gesture of serving Sebuah bahasa tubuh melayani Sebuah bahasa tubuh Serving one another Nggak usah skill macam-macam Nggak usah banding-bandingkan Oh dia tuh keren banget Bisa ngatur-ngatur Bisa jadi Bisa menjadi ketua departemen Bisa menjadi begini Hey that's not the point Ambil bagian aja Melayani Posisi paling bawah Waktu Yesus membasu kaki Murid-muridnya Gimana sih cara Basu kaki Tuhan Yesus tanggalkan Jubahnya Kalau melayani itu Ringkes gitu loh Nggak usah bawa apa-apa Nggak usah bawa akribut Gue bos di perusahaan Masa sih gue jadi usher Nggak ada kayak begitu Lo mau bos di dunia apapun Tuhan Yesus ajarkan Kalau melayani itu Lepaskan jubah Kalau perlu lap kursi apapun Ada bagian apapun Di rumah Tuhan Tanggalkan jubahnya Coba saudara Basu kaki Dengan posisi berdiri Bisa gitu loh Basu kaki Dengan posisi berdiri Mau posisi yang kayak gimana Juga Kok salah-salah ya Basu kaki itu begini Basu kaki itu begini Di posisi terendah Basu kaki Paling enak lagi Begini Paling enak lagi Kaki itu ya Udah paling-paling bawah Kalau gue bisa se-level Dengan itu Gue tambah nge-repot Suatu kita melayani ya Dan Yesus ajarkan Seperti membasu kaki murid-muridnya Dari yang paling bawah Melayanilah Tanpa pakai atribut Tanpa pakai posisi apapun Ambil bagian di dalam melayani Melakukan kehendak Bapak Yang kedua lagi Alasan kenapa kita melayani Kenapa Kenapa harus pelayanan Boleh enggak saya jadi jemaat aja Datang-datang Rugi lu Ya Alasan yang kedua Tuhan Yesus sudah kasih contoh tadi Waktu kita lihat Enggak Enggak fokus dengan masalahnya Menjelaskan dengan sabar Alasan yang paling Alasan kedua kenapa kita melayani Adalah untuk menjaga langkah kita Pelayanan itu untuk menjaga Hidup Menjaga langkah Di dalam kita melakukan kendak Tuhan Dan mengambil bagian di rumah Tuhan Dan Anda adalah salah satu Orang yang terlibat di dalam pelayanan Anda terpaksa dong Saya ngomong terpaksa Tapi ini terpaksa yang baik sih Jangan pakai topeng ya Jangan cuma kalau di pelayanannya Kelihatan kayak malekat Terus habis pelayanan ya Keluar tanduknya Mau pelayanan Maupun di luar pelayanan Mau di gereja Maupun maupun di tempat kerja Gitu ya Jangan di tempat kerja Jadi mafia Kalau di pelayanan Wah Sopan santunnya itu Udah kayak Orang keraton Jadilah orang yang sama Karena Tuhan tidak suka Sama orang yang bermuka dua Jadi ini terpaksa yang baik Terpaksa yang baik gitu ya Terpaksa yang baik Sepertinya Begini loh Kalau Nanti Kita ada logo Kita ada stiker Army of God yang bagus gitu ya Saya pengen tahu Siapa yang mau Taruh di mobilnya Dan siapa yang tidak mau Taruh di mobilnya Saya suka digangguin Sama teman-teman CC taruh enggak Gitu loh CC taruh enggak Bagi kalian yang tahu Mobil saya Kira-kira ada stiker apa-apa Enggak ada sih Tapi yaudahlah Nanti gue pasang Terpaksa Gue gak boleh ngebut Terpaksa gue harus sabar kan So Is it good or not It's good right Pelayanan menjaga langkah kita Terpaksa kita harus Upgrade Integritas kita Terpaksa kita harus Upgrade Pengenalan kita Akan Tuhan Pelayanan menjaga kita Bukan bikin kita Burn out Pelayanan itu Menjaga kita Bukan menyedot energi kita Salah kapra banget ya Kalau ada orang yang bilang Gue cuti pelayanan dulu ya Soalnya gue rada burn out Gue capek Sebenarnya bukan salah pelayanannya Salah time management Salah pengaturan Dan biasanya 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 Cek lagi ya Suatu orang mengatakan Burn out dalam pelayanan Bukan pelayanannya yang bikin burn out Most likely The spiritual is getting dry Sudah tidak menemukan Kehendak Bapak Di dalam melakukan pelayanan itu Sudah tidak menemukan Tujuan pelayanan itu Sudah tidak menemukan Isi hati Tuhan Yang membakar Yang sebagai minyak Yang membakar Engine pelayanan itu Sudah gak ada Jadi Angle liatnya itu salah Bukan pelayanan yang bikin burn out Tapi apakah Anda Menangkap Maksud Dan rencana Tuhan Di dalam pelayanan itu Spiritual lah yang harus dicek Bukan jadwal pelayanan yang dicek Bukan training-trainingnya Yang harus dicek Fellowship-fellowshipnya Yang harus dicek Bukan itu Tapi coba cek dulu ya Ini sebagai alarm Apakah koneksi sama Tuhan Masih lancar Pelayanan lah yang menjaga Menjaga langkah hidup kita Menjaga integritas kita Dan buat nantinya Buat orang yang nanti Yang mau daftar pelayanan ya Juga bagi yang pelayanan ya Kalau kita sudah pelayanan Jangan jadi batu sandungan dong Ya Kalau sudah pelayanan Pinjem barang Cepat dong balikin Kalau sudah pelayanan Kok saya ngomong kayak gini Kayaknya something wrong ya Ya jangan cuma sudah pelayanan ya Ya harus sih Lu pelayanan gak pelayanan ya Ya jangan hutang sana sini Gitu loh Tapi khususnya Jangan sampai Jangan sampai Orang menudingkan And point finger Sama anak Tuhan bilang begini loh Itu loh pelayanan Hutang gak dibayar-bayar Menodai nama siapa Itu bumerang yang kena ke semuanya Itu loh Nyanyi-nyanyi di atas panggung Tapi suka mabok-mabokan Itu loh Suka nawarin Situs-situs yang gak senonoh Padahal dia pelayanan Forward-forward Forwardan-forwardan Hoax-hoax Monografi dibagi-bagikan Kalau kita Kita di dalam pelayanan ini Anda lihat Anda terpaksa Ini terpaksa yang baik Ini terpaksa yang sustain Dan menopang hidupmu Sehingga apa yang menjadi Kedaginganmu Apa yang menjadi manusia Kamu harus tanggalkan Aku mau tinggalkan semua ini Karena Ada mahkota kehidupan Ada perkara di atas Yang lebih besar Yang aku harus kejar Daripada ini Tapi kalau kamu gak punya Alasan perkara di atas Dan kamu gak punya A better cause Yang kamu kejar Kamu gak punya kekuatan Untuk meninggalkan ini Makanya alasannya Pelayanan kenapa Supaya kamu bisa lihat Kamu punya perbandingan Ngapain lah gue hidup Sia-sia kayak begini Mendingan gue kejar Sesuatu yang di atas Treasure in heaven Alasan yang kedua itu adalah Menjaga langkah kita Alasan yang terakhir Dan ketiga Mengapa kita perlu Pelayanan Karena pelayanan Akan mengasah Karakter kita Ini yang ketiga Pelayanan akan Mengasah Karakter kita Yesus bilang Sama murid-muridnya Tadi di ayat yang ke-26 Tadi raja-raja Pembesar-besar Orang-orang Menjalankan kuasa Dan mereka disebut Pelindung-pelindung Tetapi kamu tidaklah demikian Melainkan yang terbesar Di antara kamu Hendaklah menjadi Sebagai yang paling muda Garis bawah paling muda Dan pemimpin Sebagai pelayan Garis bawah sebagai pelayan Jadi garis bawah Dua hal ya Karakter inilah Yang Tuhan inginkan Dalam pelayanan Sampai kapanpun Sampai usia kapanpun Supaya Yang pertama garis bawah Paling muda Yang kedua Sebagai pelayan Paling muda Sebagai pelayan Paling muda Sebagai pelayan Paling muda itu apa? Di dunia pada umumnya ya Like lumrahnya Di gereja kita enggak Gereja kita enggak pernah Nomor dua kan anak muda Enggak pernah enggak Anggap anak muda Disayang Dicintai Dipercayai Tapi kalau misalnya Di society Anak muda itu Enggak Enggak dikasih kredit Enggak diacknowledge Kalau misalnya Ada barang yang Harus diangkat Anak muda yang harus angkat Bukan orang tua Kalau misalnya Ada Perjamuan makan Orang tua yang duduk Anak muda terakhir Ada yang baru tahu? Saya kasih tahu ya Jangan duduk dulu ya Silahkan yang lebih tua Duduk dulu Itu etika-etika loh ya Kita belajar Enggak yang tahu Tuhan datang Dibrek duduk Terus yang lain belum duduk Udah nyaman aja Udah pewe aja gitu Nah Tuhan Yesus mau Sewaktu kita melayani Mengambil bagian dalam pelayanan Enggak ada yang namanya Senior-senior Mau kamu pelayanannya Nanti baru mulai Mau pelayanannya Nanti lu udah jadi Bapak-bapak di umum Mau nanti kamu udah jadi Ketua departemen Mau nanti kamu jadi Pemimpin divisi Tetap seperti Junior aja ya Saudara Amin Tetap seperti junior aja Jangan punya tingkah senior Jangan punya merasa kayak Lu harus Lu harus Bantu gue This is not the thing I do Ini bukan pekerjaanku Ini dilakukan sama orang yang baru Gue udah orang lama This is not my thing Paling muda Paling muda harus kerja Lebih banyak Dan paling muda itu Juga gak mendapat kredit Di dalam pelayanan Jangan cari kredit Kalau dieval Jangan ngambek Kalau ada gesekan Jangan lari Di dalam pelayanan inilah Karakter akan diasah Besi menajamkan besi Manusia menajamkan manusia Jangan bilang ya Alasannya gue gak mau pelayanannya It's because I don't want to get involved with people Especially church people Let me tell you Isinya gereja Bukan malekat sodara Karena kenapa As long as Me And you Is at church Church will never be a perfect place Selama ada gue dan lu Gereja gak akan pernah jadi tempat sempurna Gak pernah Gak pernah Jangankan ada lu Ada gue aja Gereja gak akan sempurna Orang juga heran Kenapa gue jadi gembala Kasih karunia sodara Bener kasih karunia Jadi jangan bilang Ah saya gak mau pelayanan ah Nanti Saya kaget-kaget Sama orang gereja You have a certain expectation Kamu punya ekspektasi Kalau orang di gereja Harus sempurna Orang di gereja Harus kayak angel Tidak sodara Gereja tempat semua orang Harus belajar Mengasah karakternya Jadi sewaktu kita pelayanan Jangan cari penerimaan Pujian Acknowledgement Belajar untuk jadi paling muda Sampai kapanpun Tetap Tetap lah punya sikap Seperti junior Dan tadi yang kedua Garis bawahi Sebagai pelayan Sebagai pelayan Kalau engkau mau jadi terkemuka Di antara Di antara semua orang Engkau harus melayani Kalau engkau harus Menjadi yang paling besar Engkau menjadi hamba Hamba itu gak menuntut Hamba itu udah gak punya hak Jadi waktu kita melayani Jangan menuntut Balasannya Aku udah melayani Tapi Ideku gak didengar Buat apa aku pelayanan Aku gak mau lagi melayani Maksudku baik Mau bawa perubahan Hah Orang-orangnya gak selevel Gak usah lah Gue mendingan cari Club yang lebih sophisticated Siap-siap potensi gue disini Mereka loh gak ngerti Yang namanya keren apa Oh you miss You miss The best blessing Karena pelayanan Bukan tentang Task-oriented Pelayanan Bukan tentang Ide dan karyamu Yang nantinya Akan disanjung-sanjung Bukan tentang Keberhasilan Dan kesuksesan Yang kita lakukan Di pelayanan Tapi pelayanan Yang sesungguhnya Adalah bertumbuh Di dalam mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Ya kita mau kasih yang terbaik dong Dalam pelayanan Masa pelayanan modal hati aja Tapi waktu melakukannya Salah semua Ya apa saudara Menginikmati ibadah ini Kalau misalnya Soundnya mati Nyala Mati Nyala Kalau yang nyembah Fales Kalau yang main Main piano Tiba-tiba kuncinya Kuncinya dua oktav di atas Gitu Kita tetap berikan yang terbaik Tapi bukan Totalitas Oriented Do not forget The highlight is the people The highlight is the community The command is one another Itulah perintah Tuhan Saling Saling Satu dengan yang lain Karena menjadi highlightnya Adalah orang di kanan-kiri Mau pelayanan Bukan tentang apa yang kamu bisa lakukan Bukan tentang skillmu Bukan tentang idemu Tapi jadilah hamba yang menanggalkan hak Melepaskan Tidak ada yang dipertahankan Seperti Yesus Mengambil rupa seorang hamba Yang adalah anak Allah Memberikan teladan sedemikian rupa Harusnya kita sudah bisa melihat Apa yang Yesus kendaki dalam kehidupan kita Asalah karakter kita Di dalam pelayanan juga Jangan ada agenda pribadi Ya Pelayanan Ada yang bersifat skill Ada yang bersifat pengembalaan Practical dan pengembalaan Servolution ini Dibuka Untuk practical skill Nantinya Setiap orang Yang pengen tahu Akan dengarkan informasinya Kalian akan klik Mau daftar dimana Gitu ya Dan di dalam pelayanan ini Jangan salah motivasi ya Dalam pelayanan ini Jangan ada motivasi lain Motivasinya pure Karena ingin melakukan kehendak Tuhan Bukan cari network Dalam pelayanan ini Pure Karena saya sungguh mau Pelayanan menjaga langkah saya Saya mau Di dalam pelayanan saya Karakternya bertumbuh tambah dewasa Gak ada motivasi lain Bukan untuk Supaya kenalan Dengan orang yang Satu bidang dengan saya Bukan untuk cari jalan Untuk jualan Bukan cari jalan Untuk bisa Bisa mendapat Mendapat posisi Untuk lebih dihormati Gak ada agenda pribadi Asalah karakter Untuk bisa Menjadi Hambah Saudara Ini bukan pertanyaan lagi Saya menutup dengan ini Anda punya hati Anda sudah dengar Kebenaran firman Tuhan Kenapa saya harus melayani Satu dua tiga Anda sudah dengar Pada akhirnya Waktu Anda mau pencet Klik melayani Terus Ada intimidasi Yang tanya Eh lu punya keahlian gak Gitu loh Wah Anda mulai deg-degan Gitu ya Hey let me tell you Deg-degan itu bagus Jangan mundur ya Deg-degan itu bagus Ada Ada siapa ya Yang kemarin Cerita sama saya Sebelum zamannya Servo ini Gitu ya Dan zamannya kita mulai Ada training-training Gitu Itu bertahun-tahun yang lalu Harus audisi Gitu ya Pelayanan apapun itu Ada audisinya Di depan Dan mereka harus praktekan Orang itu deg-degan Minta ampun Sampai Dia diterima di pelayanan Dan dia harus Dijadwalkan Oh senengnya deg-degan Sampai hari itu juga deg-degan So deg-degan itu good Saudara Gak apa-apa Berikan itu sebagai korban Hidupmu Persembahan yang kau bawa Ke rumah Tuhan Jangan over pede Tapi kalau engkau berpikir Aduh aku Kau qualified gak ya You never qualified lah Gak ada yang qualified Untuk pelayanan Engkau deg-degan gak apa-apa Setiap orang dibelikan Talenta Menurut ukuran masing-masing Ada Lu ada talenta Sudah ini jawabannya Kalau kamu tanya Ah gua bisa gak sih Gua ada talenta Ada Tuhan kasih talenta Kepada masing-masing orang Sesuai dengan ukurannya Ada yang dikasih Satu talenta Ada yang dikasih Dua talenta Ada yang dikasih Lima talenta Tapi yang penting Dikasih Ada Dan waktu Tuhan kembali Tanya hamba-hamba Yang dititipin itu Ada hamba yang tidak Mengerjakan talentanya Dia tidak setia Dengan perkara kecil Saudara Setia dengan perkara kecil ya Saya gak tau Kamu dan kamu Talentanya dikasih Satu apa dua Kalau anda adalah CGL Pemimpin kelompok sel Dan anda punya talenta Gak apa-apa Pelayanan Kan ada orang yang dua talenta Ada orang yang lima talenta Tapi Be wise ya Dalam membagi waktu Prioritaskan waktunya Jangan sampai keteteran juga semuanya Setiap dari kita ada talenta Ayo kita sama-sama yuk Bawa Di gereja Sama-sama libatkan diri Di dalam pelayanan Di rumah Tuhan Dan lihatlah Ada kavenan Tuhan Yang akan protect Yang akan shepherd Yang akan feed you Yang akan menjagamu Yang akan menggembalakanmu Yang akan memberimu makan Sampai akhir menutup mata Maka lihatlah Reward-nya bukan di dunia ini Tapi mahkota kehidupan Amin